Salam, Hosana Putra Daud, Saudara-saudari umat sekalian yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Pada Minggu Palma ini kita merayakan Tuhan Yesus Sang Raja Damai Tuhan Yesus Sang Raja yang lemah lembut Dia memasuki Yerusalem dengan kemegahan yang luar biasa Disambut oleh orang-orang Yahudi Dengan menghamparkan pakaian-pakaian di jalan Lalu mengambil ranting-ranting termasuk daun palma Menyambut Sang Raja ini Mereka berteriak-teriak Bergembira Memuji Hosana Putra Daud Terpujilah ya dia yang datang atas nama Tuhan Teriakan yang mengembirakan Yang menampilkan bahwa mereka menerima Yesus Tapi saudara-saudari Dalam kisah sengsara yang baru kita dengarkan tadi Kita dihadapkan dengan kenyataan yang lain Dari kehidupan ini Dan itu terjadi pada Yesus Yesus yang tadi dieluh-elukan Justru dia ditangkap oleh orang-orang yang mengelu-elukan dia Bukan hanya ditangkap Disiksa Diolok-olok Dihina Dan kemudian disalibkan Yesus Kalau kita perhatikan Bagaimana dia mengalami penderitaan itu Tadi dalam masmur Antarbacaan Dinyanyikan Allahku Allahku Mengapa engkau meninggalkan aku Eli Eli Lama sabatani Itu seruan Dari Yesus Yang mengalami penderitaan luar biasa Dan Yesus Kemudian menyerahkan nyawanya Kepada Bapaknya Namun menarik Saudara-saudari Kepala perwira Dan pasukan-pasukannya Menyaksikan Peristiwa Yesus ini Pasti mereka perhatikan Bagaimana Bagaimana Yesus Diterima dengan kemegahan Tapi kemudian bagaimana dia ditangkap Lalu diadili Disesah Diolok-olok Dihina Disuruh memanggul salib Sampai di Golgota Dan menyaksikan bagaimana Yesus Menderita kesakitan Sambil memohon Allahku Allahku Mengapa engkau Meninggalkan daku Dan Sang kepala pasukan Mengakui Dia ini Pasti bukan manusia biasa Dia ini Anak Allah Dan Dia percaya Saudara-saudari Itulah gambaran Bukan gambaran Sebenarnya Itulah Yesus Tuhan yang Anda imani Yang saya percayai Masihkah kita percaya Pada Tuhan Yesus Halo Tuhan yang kita imani Adalah Tuhan Yang mengalami Benar-benar Pujian Macam-macam Pujian Tetapi juga Mengalami Penderitaan Dan penderitaan Yang luar biasa Bukan karena Kesalahan dia Bukan juga karena Kesalahan-kesalahan Yang dilakukan Dalam pewartaannya Tetapi Itu terjadi Karena Orang-orang Tidak mau Menerima Yesus itu Sebagai Sang Penyelamat Dia yang datang Sebagai manusia Allah yang menjadi Manusia Tidak diterima Oleh orang-orang Yahudi Bahkan dalam Tuduhan-tuduhan Mereka Mengatakan Bagaimana Mungkin Dia itu Sama dengan Bapak Dia itu Allah Tidak mungkin Kami tidak Percaya Tetapi Yesus terus Mengatakan Bahwa dia Datang Dia datang Sebagai Raja Yang membawa Keselamatan Dia adalah Utusan Allah Dan Allah itu Sendiri Dan Allah Mau Menyelamatkan Kita sekalian Dia menerima Penderitaan Itu Sebagai Konsekuensi Dari Ujahanya Perjuangannya Untuk Memberikan Agar Keselamatan Kita sekalian Itu terjadi Justru disitulah Emad saya Saudara-saudari Kita Mengimani Seorang Allah Yang Menjadi Manusia Sama 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 Seperti Kita Bahkan Mengalami Kematian Yang Luar Biasa Disalib Tetapi Dia itu Adalah Allah Yang Mau Menyertai Kita Dan Kita Percaya Kepadanya Kita Mau Mengikutinya Artinya Kita Mau Ikut Bersama Yesus Dalam Keadaan Apapun Hidup Kita Kita Tidak Melepaskan Diri Kita Ikatan Kita Bounding Kita Dengan Allah Itu Pun Dalam Penderitaan Penderitaan Yang Bisa Saja Kita Alami Bisa Saja Orang Mungkin Mengolok-olok Anda Menghina Anda Ataupun Juga Memperlakukan Kekejaman Tindak Kejahatan Yang Sebenarnya Bukan Karena Kesalahan Anda Tetapi Anda Menderita Nah Disitulah Kita Boleh Berguru Pada Yesus Sendiri Barangkali Dalam Penderitaan Itu Kita Bisa Berteriak Juga Seperti Yesus Allah Aku Mengapa Engkau Meninggalkan Aku Mengapa Saya Mengalami Penderitaan Yang Luar Biasa Ini Dimanakah Engkau Tuhan Itu Saya Kira Pernyataan Pernyataan Ya Semacam Kekosongan Dan Ketidaktahuan Kita Tetapi Saudara Saudari Dalam Keterbatasan Kita Baiklah Kita Mengikuti Cara Yesus Sendiri Yang Juga Mengalami Keterbatasannya Tetapi Dia Tahu Kepada Siapa Dia Menyerahkan Hidupnya Kepada Siapa Dia Memberikan Sandaran Hidupnya Dan Sandaran Dia Ialah Bapanya Allah Yang Mengutusnya Dan Allah Yang Adalah Bapak Yang Mengutus Dia Disitulah Saudara-saudari Kita Melihat Betapa Yesus Bersatu Dengan Bapanya Kita Bisa Menyaksikan Juga Pada Peristiwa Getsemani Yesus Mengalami Keringat Darah Karena Dia Tidak Siap Menghadapi Penderitaan Yang Dia Bayangkan Tapi Dia Berdoa Doa Penyerahan Kepada Tuhan Ya Bapak Kalau Boleh Biarkanlah Piala Ini Berlalu Daripadaku Tetapi Bukanlah Kehendakku Melainkan Kehendakmu Yang Terjadi Poin Saya Ialah Saudara-saudari Pada Saat Yesus Berada Dalam Titik Nadir Dalam Artian Keterbatasan Yang Sangat Dalam Disitu Dia Tahu Kepada Siapa Dia Menyerahkan Hidupnya Juga Kalau Kita Nanti Merayakan Hari Jumat Agung Disalib Dia Mengatakan Ya Bapak Kedalam Tanganmu Kuserahkan Rohku Dia Tahu Kepada Siapa Dia Menyerahkan Dirinya Tatkala Dia Mengalami Ketersempitan Keterbatasan Tatkala Dia Tahu Apa-apa Lagi Yang Harus Dia Lakukan Kecuali Dia Kembali Kepada Bapaknya Inilah Saudara Saudari Hidup Seorang Yang Percaya Kepada Allah Inilah Hidup Kita Dan Saya Kira Disinilah Poinnya Untuk Kita Sekalian Hidup Kita Ini Tidak Sepi Dari Penderitaan Tetapi Bagaimana Kita Menghadapi Penderitaan Itu Tentu Tentu Saja Yesus Menunjukkan Kepada Kita Pada Saat Kita Mengalapi Penderitaan Kita Tidak Menyerah Kalah Kita Tahu Kepada Siapa Kita Serahkan Diri Ini Satu Poin Untuk Kita Kita Percaya Dan Saya Berharap Perayaan Pekan Suci Ini Meneguhkan Iman Kita Yesus Sang Penyelamat Kita Apapun Tantangan Yang Kita Hadapi Dialah Juru Selamat Saya Maka Poin Berikutnya Saudara Saudari Kalau Kita Percaya Kepada Dia Sang Juru Selamat Bisakah Kita Menjadi Penyelamat Bagi Sesama Kita Kita Tidak Ikut Ikutan Mengolok Orang Lain Menghina Orang Lain Atau Menyebabkan Penderitaan Pada Hidup Sesama Kita Bisakah Kita Bersama Yesus Yang Kita Imani Supaya Iman Saya Itu Menjadi Nyata Dan Punya Efek Positif Bagi Sesama Saya Bisakah Kita Menjadi Sang Juru Selamat Yang Membawa Kedamaian Bagi Sesama Saya Dan Saya Tidak Menjadi Orang Yang Menghina Mengolok Sesama Saya Tetapi Saya Berjuang Berusaha Dan Tadkala Kita Menyaksikan Orang Berada Pada Titik Terbatasnya Titik Nadir Dari Hidupnya Bisakah Kita Hadir Di Sana Sebagai Orang Yang Bisa Menolong Dia Meneguhkan Dia Sehingga Sehingga Doanya Mungkin Alahku Ya Alahku Barangkali Disitu Dia Menyaksikan Bahwa Tuhan Hadir Melalui Kehadiran Kita Yang Membawa Damai Bagi Ini Saudara Saudari Kita Mengawali Pekan Suci Ini Sambil Merenungkan Betapa Tuhan Yesus Yang Kita Imani Itu Adalah Tuhan Yang Sungguh Menjadi Manusia Yang Unggul Dan Allah Yang Berjalan Bersama Kita Dalam Situasi Situasi Hidup Kita Sehari Hari Dan Kita Pasti Bisa Memberikan Satu Sumbangan Yang Baik Bagi Umat Manusia Ini Melalui Iman Kepercayaan Kita Yang Kita Wujudkan Dalam Tindakan Tindakan Konkret Kita Dalam Kebaikan Kebaikan Kita Semoga Seperti Kepala Pasukan Itu Melihat Yesus Oh Ya Dia Ini Sungguh Anak Allah Dan Semoga Juga Tadkala Orang Menemukan Kita Bertemu Dengan Kita Dia Mengatakan Oh Iya Ini Orang-orang Katolik Dari Paroki Katedral Ini Imannya Kuat Amin Tuhan Tuhan Memberkati Tuhan Tuhan Juga Terima kasih telah menonton